Intro Polres Jepara menggelar curhat bersama Polwan di Aulama Polres Jepara, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Kapolres Jepara menggagas berdirinya Kampung Kartini Tangguh sebagai kesetaraan gender perempuan dalam menggapai impian. Dalam rangka menyambut hari jadi Polwan ke-75, Polres Jepara menyelenggarakan curhat bersama Polwan di Aulama Polres Jepara, Rabu 2 Agustus 2023. Diskusi yang bertema kiprah dan kesetaraan gender perempuan Jepara dibuka langsung oleh Kapolres Jepara, AKBP Wahyu Nugroho Setiawan. Dengan menghadirkan wakak Polres Jepara dan narasumber eksternal, Santi Adriani dari Pusat Studi Gender dan Anak Unisnu, Indria Mustika, Sekretaris Yayasan Kartin Indonesia, dan Hadi Prianto, Pegiat Budaya dan Penulis Buku. Dalam kesempatan ini, Kapolres Jepara juga menggagas berdirinya Kampung Kartini Tangguh di Jepara. Dengan adanya Kampung Kartini Tangguh, diharapkan menghidupkan kembali spirit dan gagasan Radena Jengkartini yang memperjuangkan hak dan kesempatan yang sama antara perempuan dengan laki-laki dalam menggapai impian. Selain itu, Kampung Kartini Tangguh sebagai kultural masyarakat Jepara dapat mengurai persoalan sosial yang ada di masyarakat, khususnya persoalan wanita dan anak. Tim Humas, Polres Jepara, Pol de Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kampung Kartini Tangguhut Republik Indonesia ke-78, Satpol Airut Polres Bintan memberikan bendera merah putih gratis kepada pengendara sepeda motor dan kapal nelayan di Pelabuhan Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Pemasangan bendera merah putih diharapkan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 tahun 2023, Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Bintan memberikan bendera merah putih gratis kepada pengendara sepeda motor di Pelabuhan Tanjung Uban, Kepulauan Riau, Selasa 1 Agustus 2023. Selain itu, Satpol Airut Polres Bintan juga mengganti bendera merah putih yang rusak di kapal milik nelayan. Pemberian dan pemasangan bendera merah putih kepada kendaraan bermotor dan angkutan laut bertujuan meningkatkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Kami memaksanakan kendaraan membagikan bendera secara gratis kepada para pengguna angkutan laut, baik itu speedboat ataupun pengguna kendaraan yang akan menyeberangi dengan menggunakan kapal roro. Kami memberikan juga ke kapal nelayan yang mana kita memberikan secara gratis dan juga mengganti bendera-bendera yang sudah usang ataupun rusak untuk bisa dikibarkan dengan baik. Sengaja kami melaksanakan kegiatan tersebut, salah satunya adalah untuk membangkitkan rasa nasionalisme terhadap masyarakat pada umumnya dan juga memberikan semangat kepada masyarakat untuk dapat memasang bendera. Pemberian bendera merah putih gratis dari Satpol Airut Polres Bintan ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Selain itu, Kasat Pol Airut Polres Bintan juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus 2023. Di rumah tempat tinggal, kendaraan dan perkantoran, Tim Humas Polres Bintan, Polda, Kepulauan Riau melaporkan untuk PoliTV. Presisi siang akan segera kembali sesaat lagi.